bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini kita akan membahas tentang pengalaman dan tips kuliah S2 di Malaysia khususnya di faculty of law University Kebangsaan Malaysia sebelumnya perkenalkan nama saya Bagasera Diaksa saya berkuliah di University Kebangsaan Malaysia mengambil program Master atau S2 pada fakulti undang-undang atau faculty of law dengan mode Mixed Mode saya mulai berkuliah pada September 2015 dan lulus pada bulan Juni 2018 jadi kurang lebihnya selama tiga tahun baik yang pertama kita akan membahas tentang mode of study di faculty of law University Kebangsaan Malaysia yang mana tidak terlalu jauh berbeda dengan fakulti lain atau bahkan University lain terdapat tiga mode of study yang pertama adalah Mixed Mode yang kedua adalah coursework dan yang ketiga adalah tesis only Mari kita bahas satu persatu yang pertama adalah tesis only jadi perkuliahan hampir tanpa ada kelas hanya ada satu mata kuliah wajib yang dilaksanakan yaitu research methodology setelahnya perkuliahan hanya diisi dengan publikasi artikel ilmiah berreputasi internasional dan membuat tesis ada beberapa poin yang perlu diperhatikan yaitu pastikan terlebih dahulu Apakah mode seperti ini bisa untuk mendapatkan penyetaraan ijazah di Indonesia ataukah susah bagi yang ingin melanjutkan studi S3 di Indonesia maka pastikan dulu Apakah ijazah mode ini dapat untuk melanjutkan melanjutkan S3 atau tidak lalu yang kedua kita bahas tentang coursework and thesis atau biasa disebut dengan Mixed Mode yang pertama adalah IPK harus selalu di atas tiga jadi setiap semester tidak boleh ada IPK ada IP yang dibawah 3 dan totalnya harus selalu di atas tiga lalu wajib mengambil lima mata kuliah selama perkuliahan satu mata kuliah wajib dan empat mata kuliah pilihan satu semester semester maksimal mengambil 4 mata kuliah jadi minimal dua semester kata di semester 14 di semester 2 tinggal satu mata kuliah plus bisa memulai menulis tesis wajib mengumpulkan artikel ilmiah online terdapat DOI ISSN dan lain-lain lalu wajib membuat tesis dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggris khusus di UKM masih diperbolehkan bahasa Melayu namun setahu saya di universiti lain seperti UM UPM UIA dan lain-lainnya karena rata-rata syarat tesisnya harus dalam bahasa Inggris kelebihan Mixed Mode adalah mudah untuk mendapatkan penyetaraan ijazah di Indonesia dapat digunakan untuk melanjutkan studi S3 baik di Indonesia maupun di negara manapun itu berdasarkan pengalaman dari senior-senior saya dengan kata lain menurut pendapat saya mode ini paling aman diambil mode yang ketiga adalah coursework only mari kita bahas bagaimana mode ini jadi mode ini wajib mengambil 8 mata kuliah 1 wajib dan 7 pilihan IPK juga minimal 3 lalu tanpa ada kewajiban publikasi ilmiah nah ini agak sedikit ringan dan juga tanpa membuat tesis nah ini lebih ringan lagi hampir semua kawan saya dapat menyatarakan ijazah di Indonesia yang mengambil mode ini namun harus crosscheck apakah bisa untuk lanjut studi S3 di Indonesia ataukah tidak atau studi lanjut di negara lain ataukah tidak harus crosscheck dan dipastikan terlebih dahulu saya tidak berani memastikan karena takutnya terdapat suatu perubahan aturan selanjutnya kita akan membicarakan tips menjaga IPK jadi terdapat tantangan berkuliah S2 di Malaysia menurut pengalaman saya yaitu adalah soal ujian dan baik midtest maupun final test berupa IC dan sangat analisis seringkali hanya terdiri dari satu atau dua soal saja dalam satu makbul biasanya terdapat tugas untuk menulis kurang lebih empat paper dan akan dikoreksi dengan sangat peliti anggaplah satu semester tiga makul maka kira-kira terdapat tugas untuk membuat 12 paper yang mana biasanya satu paper minimal 5000 kata plus minus 15 sampai 20 halaman tapi ada solusinya yaitu adalah harus banyak baca terkait topik perkuliahan sehingga mudah untuk menjawab soal ujian yang berupa esai dan sangat analisis solusi yang kedua adalah berlatihlah menulis paper sedini mungkin pahami tips menulis paper ilmiah yang sesuai kaedah jauh-jauh hari sebelum memulai kuliah tips yang selanjutnya adalah tingkatkan kualitas bahasa Inggris hampir seluruh materi perkuliahan akan menggunakan bahasa Inggris mulai dari slide powerpoint paper buku dan bahan bacaan lainnya para dosen juga menerangkan menggunakan bahasa Inggris apalagi jika terdapat mahasiswa dari luar negeri selanjutnya adalah tips menulis tesis yang cepat pertama persiapkan tesis dengan baik jauh sebelum memulai kuliah kedua jika perlu sebelum mulai kuliah sudah siap dengan rancangan tesis dari awal sampai akhir jangan takut jika judul ditolak dosen di Malaysia rata-rata sangat open-minded jika kamu bisa mempertahankan argumen judul kamu secara akademis maka judulmu mudah untuk diterima jangan sampai setelah masuk kuliah atau bahkan beberapa semester setelah memulai kuliah baru start menulis tesis inilah penyebab banyaknya student menjadi lama lulusnya hal ini karena rata-rata dosen akan benar-benar meneliti tulisan tesis kita dengan sangat peliti di setiap halamannya selanjutnya adalah tentang tips tidak terganjal syarat publikasi yang pertama persiapkan artikel ilmiah jauh hari sebelum memulai perkuliahan yang kedua submit artikel ke jurnal bereputasi di awal-awal memulai perkuliahan ingat artikel harus publish setelah seseorang dinyatakan menjadi student UKM atau berafiliasi UKM dan yang ketiga adalah hal ini karena proses submit review sampai publish suatu artikel perlu waktu yang lama yang keempat hal ini juga menjadi penyebab student lama kuliahnya dan yang terakhir jangan sampai saat mulai kuliah atau bahkan telah berjalan beberapa semester baru mulai menulis artikel selanjutnya saya ingin sedikit mengevaluasi diri saya pribadi semoga bisa memberikan pelajaran bagi kalian semua yang pertama adalah inggris saya tuful banget atau grammar banget namun listening bahasa percakapan saya buruk sekali sehingga di awal-awal saya kesusahan memahami penjelasan dari dosen seperti kita tahu conversation itu kan sangat jauh berbeda dengan grammar apalagi conversation sehari-hari jelas sangat jauh berbeda dengan inggris yang ada di dalam tuful yang kedua saya kaget dengan tipe soal SI analisis selama S1 sangat jarang ujian dengan soal SI yang sangat analisis yang ketiga saya sama sekali tidak paham bagaimana menulis paper atau artikel ilmiah sebelumnya sehingga saya sangat kesulitan memenuhi tugas menulis paper dengan baik selama S1 saya tidak pernah ikut lomba menulis karya tulis ilmiah atau mengikuti conference atau belajar dengan serius tentang karya tulis ilmiah jadi sangat berat bagi saya di awal-awal kuliah S2 di Malaysia yang keempat saya tidak mempersiapkan tesis saya jauh-jauh hari bahkan baru memulai menulis tesis di semester kedua tapi tidak apa bagi saya tidak ada kata gagal yang ada hanya sukses atau belajar jadi kuliah saya S2 yang tiga tahun di Malaysia itu bukanlah suatu kegagalan tapi itu adalah saat belajar bagi saya saya masih mempunyai kewajiban untuk kuliah S3 dan saya akan sangat mengambil pelajaran dari pengalaman saya kuliah S2 di Malaysia baik saya kira cukup video pada kali ini semoga bermanfaat terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati